Pemirsa seorang kakek dan dua orang cucunya di Polewali Mandar diserga Polres Polewali Mandar usai menggeroyok seorang pria yang diduga akibat asmarah. Penyergapan berlangsung dramatis lantara diwarnai aksi kejar-kejaran. Sementara korban harus menjalani perawatan intensif akibat alabi luka serius di kepala dan patah tulang. Beginilah detik-detik saat tim Suslaguna Polres Polewali Mandar menyergap para pelaku penggeroyokan di kecamatan Polewali pada malam hari di rumah masing-masing pelaku. Penyergapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran saat pelaku berusaha mencoba kabur dan bersembunyi. Namun akhirnya ketiga orang pelaku berhasil diringkus tanpa melakukan perlawanan. Ketiga pelaku tersebut adalah kakek berusia 70 tahun bernisial LK dan dua cucunya Gede 17 tahun dan Gede 22 tahun. Tak hanya meringkus pelaku, polisi juga melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya batu dan bangku kayu yang digunakan saat menganiaya korban. Kedua pelaku kemudian digiring ke Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sementara korban AS saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran alami luka cukup parah di bagian kepala dan patah tulang. Ironisnya para pelaku adalah keluarga dari mantan istri korban. Korban dikeroyok saat tindak menemui anaknya untuk memberi uang jajan. Para pelaku yang kebetulan berkumpul di rumah tersebut kemudian emosi dan menyerang korban dengan membabi buta. Informasi dari warga bahwasannya ada tindakan penganiayaan yang terjadi dengan korban berimisial AS umur 23 dan pelaku LK, SD, dan YD. YD ini berumur 24, LK berumur 70, dan SD berumur 16. Jadi untuk kronologis pada saat atau sekitar pukul 8, 20.00 korban berimisial AS ini berpapasan dengan pelaku YD berserta dengan eneknya. Berpapasan dikanyakan terkait mengapa si korban ini jalan dengan cucunya oleh cucunya ini. Dari Pulewali Mandar, Hulsar Sainal, INews, melaporkan.